Intro Ratusan penyandang disabilitas ke Kabupaten Tenggaling yang datang dari berbagai pelok sok mulai menunjukkan karya hebatnya ke publik Dengan difasilitasi yayasan Naima, ratusan jenis karya yang mereka ciptakan berhasil terpampang dalam sebuah basar karya disabilitas Dalam hal ini terbukti berbagai karya mereka diminati masyarakat luas lantaran mutu dan kualitasnya tak kalah dengan orang-orang normal pada umumnya Penyandang disabilitas itu kesulitan mendapatkan kepercayaan orang-orang seperti ada yang bisa sakit Tapi masyarakat jadi belum percaya, takut kalau barang-barang masyarakat tambahkan bisa seperti itu Jahit, padahal yang jahit kan gak punya tangan, sebanyak kan gak punya fisiknya tidak sempurnya Mereka takut, biasanya jahitnya bagus juga Jadi mereka itu untuk kepercayaan dari teman-teman sebuah Setelah hal itu, lagian kan semakin kita kasih kesempatan akan semakin baik Kalau dia gak pernah mencoba, makanya akan sempurna tetap seperti itu Meski berkarya dengan keterbatasan pada tubuhnya, ratusan penyandang disabilitas ini terbukti mampu menghasilkan berbagai karya yang layak jual Beberapa karya diri nilai justru lebih bagus dibanding karya orang-orang pada umumnya Anaknya karya yang telah dihasilkan pada penyandang disabilitas terenggala kini seperti hanya souvenir, yesan rumah, mebler, perciptakan, desain, pakaian, makanan, dan minuman, serta berbagai alat kebutuhan rumah tangga Selain itu, para disabilitas terenggala kini juga lihai dalam melayani berbagai jasa Seperti hanya jasa servis elektro, servis motor, jasa-jasa lainnya yang mereka bisa kerjakan dengan baik Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas bisa berkarya dengan baik dan gak kalah dengan orang-orang normal pada umumnya Dari berbagai karya disabilitas yang dipajang di Basar Tengah Karya disabilitas terbukti menyedot perhatian masyarakat luas Meski Basar ini hanya digelar mulai sore hingga malam hari Namun berbagai hasil karya disabilitas terenggala kini terbukti habis selaku, terjual Hal ini membuktikan bahwa karya disabilitas juga layak untuk dikomersilkan Seperti hanya karya-karya yang dihasilkan orang-orang pada umumnya Harapan dari kegiatan ini yang pertama, masyarakat tahu apa saja sih hasil karya penyandang disabilitas Mungkin bisa ikut memasarkan, habis itu kemampuan penyandang disabilitas Selama saja kalau ada yang punya pesanan, bisa menutupkan jahit, bangsa, belum Masyarakat ikut membantu memasarkan jasa merita seperti itu Dengan adanya basar, karya disabilitas ini diharapkan masyarakat bisa menerima karya Apapun jasa dari para penyandang disabilitas terenggala kini Dengan demikian kaum disabilitas bukanlah kaum yang tersingkirkan Kaum disabilitas separa derajatnya dengan orang-orang pada umumnya Terima kasih telah menonton!